Itu pembentukan karakter Dan tidak boleh lagi kalau misalnya ada kopral terlambat Eh kau jukir dari sana Tidak boleh, tanya dulu masalahnya apa dia Mungkin dia neng Nolong seorang nenek-nenek yang ketabrak Membuat ke rumah sakit, itu keren Dia berani izin dan tolong saya terlambat Karena ini macet Halo sobat barbar pecinta Militer garis keras Kasat jeneral TNI Dudung Abdurrahman Memberikan perintah kepada semua Perwira TNI Angkatan Darat Bahwa jangan ada lagi seorang kopral Terlambat dan langsung ditindak Untuk cukir balik, push up Dan sikap tobat Kasat Dudung memberikan pesan kepada semua Perwira TNI Angkatan Darat Agar menanyakan dulu ada masalah apa Sampai seorang kopral terlambat Bisa jadi saat ingin berangkat Ke batalion ada seorang nenek-nenek Di jalanan yang membutuhkan Pertolongan dan kopral tersebut Menolong nenek-nenek tersebut Sampai-sampai ia harus terlambat apel Dan jika kopral tersebut dihukum Maka prajurit itu akan berpikir Lebih baik saya tidak menolong nenek-nenek Daripada saya harus terlambat apel Oleh karena itu Jenderal Dudung Abdurrahman Berpesan kepada Danton Agar para kopral yang terlambat Tidak langsung dihukum Melainkan harus ditanyakan Alasan terlambat apel Hal itu dilakukan Jenderal Dudung Abdurrahman Karena melihat video Seorang prajurit kops Marinir TNI Angkatan Laut yang sedang diberi Hukuman jungkir dan push up Dalam video yang berdurasi 1 menit 30 detik Itu seorang prajurit kops Marinir TNI Angkatan Laut Terlihat datang terlambat Untuk menyuti apel pagi Karena datang terlambat Prajurit TNI itu pun dipanggil Oleh anggota TNI yang sedang berjaga Woy dari mana kamu Sini Ucap prajurit marinir Yang sedang berjaga sambil Memanggil anggota TNI yang terlambat itu Kamu tahu gak pukul berapa ini Kamu baru datang apel sudah selesai Ambil jatah kau Seru perintah marinir yang sedang berjaga itu Siap salah Jawab prajurit marinir yang terlambat itu Sambil melakukan gerakan push up Kemudian saat apel yang sedang dipimpin Komandan berlangsung di sebuah lapangan Prajurit itu pun kembali datang terlambat Untuk mengikuti apel Sersan Gianto Kamu yang sering terlambat Tanya komandan Siap salah Jawab anggota marinir itu Sudah Jungkir kamu disana Perintah komandan tersebut Siap Jungkir Jawab prajurit marinir Yang terlambat itu Sambil melakukan jungkir Usut punya usut Penyebab prajurit marinir itu Sering datang terlambat Ternyata Sangat bikin haru Setiap paginya Sersan Gianto Mengurus orang tuanya Yang sedang sakit Sebelum berangkat bekerja Ia menyempatkan diri Untuk memberikan makan Terlebih dahulu Orang tuanya Setelah itu Ia pun harus mengantar Anaknya yang bersekolah Hal itu diketahui Saat komandan bertanya Kepada rekan Sersan Gianto Ada yang tahu Kenapa yang bersangkutan Sering terlambat Hanya komandan Seorang prajurit marinir Pun terlihat Mengangkat tangan Sembari memberikan alasan Kenapa Sersan Gianto Sering datang terlambat Siap komandan Ijin menyampaikan Untuk Sersan Gianto Setiap harinya Mengurus orang tuanya Yang sedang sakit Setiap hari Mengantar anaknya Ke sekolah Sedangkan istrinya Mempunyai anak kecil Ucap seorang prajurit Marinir tersebut Untuk memastikan Jawaban prajurit Marinir tadi Komandan itu pun Kembali bertanya Kepada rekan Sersan Gianto Yang lainnya Benar itu prajurit Tanya komandan Siap benar komandan Jawab Mereka serepah Usai mendengar Penjelasan tersebut Komandan itu pun Langsung memanggil Prajurit yang sering Terlambat tadi Menurutnya Sersan Gianto Merupakan contoh profil Seorang prajurit Marinir yang sesungguhnya Karena Sersan Gianto Sangat loyal Pada tugas Dan tanggung jawabnya Baik itu kepada Dinas Maupun keluarga Komandan itu pun Meminta prajurit Marinir lainnya Untuk mengikuti Semangat Loyalitas Sersan Gianto Dalam melaksanatan tugas Dan saat ini Teknik angkatan darat pun Mencontoh Suri Tauladan Dari Sersan Gianto Bagaimana tanggapan kalian Dengan pernyataan Jendel tugung Tentang korporo terlambat Yang langsung dihukum Silahkan Anomekanik Di kolam Komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton